Intro Assalamualaikum selamat pagi salam sejahtera untuk semuanya Kelas bukanlah penjara Baiklah anak-anak Cukup sekian pelajaran yang bapak sampaikan hari ini Jangan lupa ya belajar di rumah Itulah kata-kata penutup dari guru yang hendak meninggalkan kelas Siswa pun menjawab, hore, hore Seketika itu juga para siswa serempak berteriak Berteriak senang kegirangan karena merasa bebas dari pelajaran yang bersangkutan Itulah sedikit gambaran situasi kelas yang menjadikan siswa-siswanya itu sangat merasa senang Saat pergantian jam belajar tiba Jika ditanyakan kepada siswa Momen apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan di kelas Kalau mereka mau jujur Mereka akan menjawab Bahwa mereka senang jika guru tidak masuk kelas saat jam belajar berlangsung Mereka senang saat menit-menit cedah pergantian belajar Mereka senang saat adanya bel istirahat berbunyi Dan bel pulang pun berbunyi Tapi sebaliknya Mereka tidak senang Bila harus berjam-jam duduk di kursi belajar Diam tanpa kata Bicara sepatah Katapun tidak Hanya mendengar suara dari guru saja Dan mendengarkan ceramah dari guru saja Jika demikian adanya Berarti kita sebagai guru sudah menjadikan Sebuah kelas sebagai penjara Menjadikan kelas sebagai penjara Bagi siapa? Bagi siswa-siswi kita Setiap hari berjam-jam mereka hanya duduk Diam mendengarkan saja Sementara sang guru berceramah dengan serius Lalu kemudian Hubungan guru dan siswa Saat itu pun Saat berada di kelas pun Tak ubahnya Bagaikan raja dan budak yang Satu sama lainnya Menjalankan fungsi dan perannya Seperti itu saja Dengan seenaknya Guru menyuruh Mencatat Mendengar Lalu Mengumpulkan Dan menyuruh siswa-siswi Untuk melakukan apa yang diinginkannya Dan dengan otoritasnya guru itu Dengan mudahnya Memarahi Membentak Bahkan mengeluarkan siswa yang dianggap nakal Dan mengganggu dari dalam kelas Materi pelajaran disampaikan dengan Panjang lebar melalui ceramah Lebih parahnya lagi Materi yang disampaikan guru tersebut Sama persis dengan apa yang ada di dalam buku Buku paket maksudnya Bagi guru seperti ini Buku paket adalah satu-satunya bahan dan sumber belajar Soal yang diberikan pun Sama persis dengan apa yang ada di dalam isi buku tersebut Otak siswa telah terpenjara Karena setiap hari dijajali Dengan materi-materi kognitif semata Hanya pengetahuan Pikiran mereka terkekang Kenapa? Terkekang karena tidak pernah diajak Tidak pernah diajak berpikir kritis Kreatif Sehingga mereka merasa jenuh Guru sebagai subjek Sementara siswa sebagai objek Objek apa, subjek apa Subjek dan objek belajar itu sendiri Guru memposisikan dirinya Sebagai seseorang yang maha tahu Dan siswa dianggap tidak tahu apa-apa Guru yang paling aktif dan siswanya hanya pasif semata Siswa bagaikan gelas kosong yang harus diisi Dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah jadi Di sini kondisi seperti ini akan mendorong siswa Untuk memiliki jalan pikiran yang sama Keseragaman, sikap, dan perilaku Yang sesuai dengan bentuk-bentuk Perlakuan guru terhadap mereka sendiri Tak hanya fisik mereka yang terpenjara Tapi juga otak Pikiran dan mental mereka juga ikut terpenjara Tak heran siswa-siswi dari kelas seperti ini Lemah karya Dan minim kreativitas Semoga kita semua bisa menjadi guru yang kreatif Dan semoga kita semua sebagai guru Tidak menganggap siswa Sebagai gelas kosong Karena memang kelas bukanlah penjara Bagi siswa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!